Intro Bener-bener melesat, Mang, setelah anak saya meninggal, Mang Saya bikin cabang lagi, Mang, daerah brebes, Mang Ada empat cabang malah, Mang Omset saya yang dari empat cabang itu, Mang, sampai 500 juta Saya kumpulin jadi satu, Mang Bener-bener saya di atas itu, Mang Ada rendang, ada cincang, ada kikil, ayam goreng Pokoknya masing-masing delapan orang itu beda-beda menu Cuman ada satu orang yang gak mesen makanan, Mang Nah saya heran disitu, saya ngeliatin tuh Kayak nengok ke kanan, ke kiri Kayak tuh tau, Mang, orang itu tuh, Mang Kayak tau kalau saya tuh ngelakuin pesugian, Mang Setelah dicicipin, maka itu Asem, Mang Si sambal itu asem Terus nasi yang dulu tadinya bulan Jadinya lembek Lembek pokoknya kayak basi gitu, Mang Komplen, Mang Pak, Pak, ini kok asem? Nah kata si konsumen itu Asem gimana? Dijicipin? Enggak, tapi kata dia sih asem Nah yang satu lagi, kok cincangnya basi? Tuh, melulur gitu katanya Pokoknya semuanya komplen Tapi mas, jangan herannya Pocong itu Makanya kalah Rela menjalankan dua ritual pesugian yang berbeda Kadang ditempuh oleh orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan Dari ritual pesugian di pantai selatan Hingga pesugian gunung kawi Mereka tak tahu resiko yang akan dihadapi Dua ritual tersebut dijalankan secara nyata Oleh Mas Roy Gimbo Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Sobat MMM? Dimanapun Sobat berada Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT Hari ini Mang Eid dan tim kembali mengunjungi Sobat semua Untuk mengantarkan kisah nyata terbaru dari Malam Mencekam Di depan kita ada narsum namanya Roy Gimbong Nah mas Roy Gimbong ini luar biasa kisahnya Jadi jangan di skip pasti nanti kecewa Kalau di skipnya karena kisahnya penuh dengan pembelajaran Info baru untuk kita semua Ini pesugian Di tahun 2012 Apa kabar mas Roy? Sehat Mang Mas Roy Aktivitas apa sekarang? Kalau sekarang jadi ojek online Mang Buat menolahin kebutuhan sehari-hari keluarga Mang Mas Roy tadinya kan bergelimang harta nih Iya Mang Ya mungkin ini yang namanya dunia itu berputar Mang Tapi ya yang mending alalah walaupun sedikit Mang Jadi ayahnya Mas Roy ini memiliki beberapa cabang rumah makan padang ya? Iya turun temurun Mang Itu omsetnya juga luar biasa Dan diturunkan ke Mas Roy ya? Iya Apa jadinya? Kita tonton kisahnya Mang Minta tolong ya Sebelum kita mulai Minta di blur ya Mang Ya karena ini aib saya Mang Nah sebenernya saya Karena aib keluarga juga Iya Sebenernya pengen Apa cerita Mang Cuman baru sempat sekarang Mang Nghubungin MM Oh gitu Oke baik Nanti kita beritahukan kepada tim editor ya Untuk di blur total Dan sobat malam mencekam Jadi jangan aneh Selama video ini Akan blur dan tidak tampak wajah Mas Roy Sudah siap mendengarkan kisah Mas Roy? Malam mencekam Semakin malam Semakin mencekam Mas Roy Ini Mang E Saya itu Lahir di Padang Mang Turun temurun Orang tua saya Padang Tulen Cuman Laktu Saya umur 2 tahun itu Pindah Mang Daerah Jawa Tengah Tepatnya di Brebes Nah Selama Pindah itu Saya gak pernah Pulang ke Padang Mang Pulang ke Padang juga Seumur saya nih Mang Cuman sekali Mau di ke Padang tuh Waktu itu karena kakek meninggal Singkat cerita Saya sekolah apa di Brebes Setelah lulus SMA Saya Nakal Mang Maksudnya Nikmatin masa muda gitu Mang Yang gak tau Karena mungkin Saya Anak tunggal kan Mang ya Jadi Segala sesuatu dipenuhin Nah Orang tua saya itu Nerusin Rumah makan Padang Mang Jadi turun temurun gitu Mang Sebenernya saya tuh Setelah lulus itu Disuruh Bantuin orang tua aja Jadi gak usah Ngelamar kerja Atau apa gitu Suruh Nerusin aja lah Usahanya orang tua Mang Cuman waktu itu Pemikiran saya beda Mang Saya masih muda Saya pengen bener-bener ya Nikmatin masa muda Cuman dengan jalan yang salah Mang Nakal lah Saya tuh Mang dulu tuh Mang Hura-hura Pokoknya Segala hal Bentuk Nakal Itu saya lakuin semua Mang Sampai judi togel Main kartu Main wanita Hampir tiap malem Mang Ya karena kan Keuangan Sumber keuangan saya kan gampang Mang Minta ke orang tua dikasih Minta ke orang tua dikasih Nah sampai suatu saat itu Orang tua Nyetop Keuangan saya tuh Dikasih cuman Sebulan sekali jadinya Mang Tadinya kan hampir tiap minggu lah gitu Sekian Cuman disetop Jadi Sebulan sekali Saya dikasih jatah Buat jajan tuh Mang Nah kehidupan saya itu Waktu itu tuh Di pasar Mang Soalnya kan Buat judi itu Paling strategis di pasar Mang Aman dari segala hal Mang Walaupun saya nakal nih Mang ya Maaf-maaf nih Saya belum pernah namanya Malak mencuri atau kayak gimana Nah kalau saya gak kayak gitu Mang Jadi nakal saya itu ya Judi Main cewek Minum Ya kayak gitu lah Waktu itu Minumnya Black label Red label Mang Pokoknya Minuman yang Ya sedikit berkelas lah Namanya keuangan Gampang lah emang ya Sampai suatu ketika Uang saya habis Semalaman ya buat Naktir temen-temen lah Buat minuman Bawa cewek Habis Besoknya Saya bantuin lagi ke pasar Mang Bantuin temen yang markir gitu Saya bantuin terus Kadang ada orang Belanja di pasar Mang Kan bawaannya berat Mang Ibu-ibu Saya bantuin Angkatin Kebeca Taruh Kadang kan Ibu-ibu bawa motor sendiri Jadi saya bantuin iketan Iketin lah gitu Ke motornya Ya lumayan Dapat upah seberapa Saya buat beli rokok Nah disitu kan saya punya Temen lah Temen bener-bener CS Mang Kalau Saya gak punya Dia yang selalu bantu Namanya Aul Dia paling ngerti Mang Kalau saya lagi gak punya duit tuh Dia beliin Rokos bungkus Sama es gitu Jadi saling Ya pengertian lah Temenan itu Berapa dikasih oleh orang tua Untuk sebulan 7 jutaan Mang 7 jutaan Gak bisa lebih Gak bisa kurang Dikasih Tahun 2012 ya Iya Untuk pemuda Maksudnya anak muda Iya Mang 7 juta Itu gak bisa Tambah lagi Gak bisa Udah mentok Mang Jadi ketat ya Bapak itu ya Iya Ya sebenernya sih Orang tua tuh nyuruh Ngomong sih sempet Mang Waktu Itu pulang Kan saya Kalau pulang ke rumah kan Cuman makan Mandi, minum Mindak uang Berangkat lagi ke pasar gitu Cuman waktu itu Saya bener-bener Kurang enak badan Pulang ke rumah itu Ada dua hari saya Mang Nah waktu itu Ibu saya Sama Bapak saya Ngumpul Udah malam sekitar Tengah dua Ngomong ke saya tuh Si Bapak tuh Roy Kamu mau sampai kapan Kayak gitu terus Bapak Ibu itu Udah capek Memang kamu anak Satu-satunya Kamu itu penerus kami Roy Kamu tuh sebenernya enak Tinggal ngikutin aja Usahanya Bapak Ibu Nggak perlu kayak gitu Ya saya denger Mang Cuman nggak heroin Namanya pemikirannya Masih Selintas lah Anak muda Mang Jadi Nggak terlalu saya tanggapin Cuman Iya-iya aja Mang Nah besoknya Saya ngomong lagi ke Ibu Minta jatah bulanan Minta ditambahin Cuman tetap nggak dikasih Cuman Ya gitu Setujuh juta Nah saya berangkat lagi ke pasar Kalau kendaraan dikasih? Ada fasilitas motor sih Mang Motor gede Mang Motor gede Mobil dikasih juga? Nggak kalau mobil Kalau mobil Standby di rumah Mang Kalau berpergian pengen Kemana gitu Baru dipakai Jadi memang Kekayaan Bapak itu Melimpah ya? Ya cukup lah Mang Cuman Seorang yang ketat Dalam keuangan Iya Sampai suatu seketika itu Saya drop Mang Uang habis Semua motor juga Saya jual Mang Waktu itu Mang Saya jual murah Demi kesenangan Sesaat Mang Nyesel-nyesel Pulang pergi Harus ojek Ketemen Nganterin lah gitu Saya kan nggak kasih tau Ke orang tua Mang Saya mau terjualkan Mang ya Buat kehidupan saya Sehari-hari disitu Habis dalam waktu Dua hari Mang Mendadak Habis Ya buat kesenangan Cuman kayak gitu doang Kesenangan Minum Judi Main wanita Nah Berjalan lama Capain ke rumah orang tua Nggak mungkin dikasih Karena Jatah sebulan itu Cuman satu kali Saya dikasih jatah Saya bingung Nah suatu ketika Si Aul cerita Mang Ini pertama kali Saya ngelakuin pesugian Mang Itu awalnya dari Aul Aul itu Di rumahnya tuh Denger tetangganya ngobrol Nah si Ratim itu Dulunya tuh padahal Tukang beca di pasar Mang Dulunya Sekarang sukses Punya motor dua Mobil satu Nah heranya disitu Satu ketika Si Aul tuh Bener-bener dengerin terus Tetangga ngobrol tuh Panjang lebar Sampain ke saya Mang Waktu itu kan Roy Hidup kita tuh Kayak gini terus Kamu mau berkembang Nggak katanya Maksudnya gimana Ya kamu juga Belangsak Tak gitu kan Mang Orang bener-bener Belangsak semua Berkembang gimana Tadi saya denger-denger Ya tetangga ngobrol lah Ya agak kenceng Jadi saya denger Si Ratim Kamu tau Ratim enggak Ketanya gitu Tau Tukang beca kan Sekarang udah sukses Wah ngebol aja Kalau ngomong lu Jangan mabok lah Pagi-pagi gini Tak gitu kan Mang Nah Saya gak terlalu percaya Awalnya Mang Karena gak Lihat langsung Nah Ketika siang Saya lihat langsung Si Ratim itu Bawa mobil Mang Lihat nyatanya tuh Si omongan awal tuh Nah Mobilnya itu Silver Mang Avancer keluaran terbaru Kayaknya Mang Dari jauh tuh ngelakson Pengen nabrak saya Mang Saya kan emosi Pas keluar Mang Si Ratim Bener kata-kata si awal Dari pagi tuh Mang Saya heran Saya nanya kan Rim Kamu ngelamar kerja dimana Jadi supir Enak aja supir Mobil saya Roy Mobil kamu Ngimpi lu Nih Kita kasih tau Yuk Kamu makan belum Mertanya Nah di warung Mbak Rati Ngobrol-ngobrol Saya tuh Ditraktir makan Sementar gengsi Mang Padahal dulu tuh Saya ngeraksi Ratim Mau makan apa Saya bayarin Tapi sekarang Saya dibayarin Sama Ratim Coba Mang Bayangin Dikasih makan Dikasih rokok Satu slop Malah Mang Dibeliin Mang Sama Ratim tuh Rokok Marboro Ngobrol-ngobrol Tim Lu kerja apa sih Bisa beli mobil Kayaknya gak mungkin Mustahillah Dalam satu tahun Saya gak ngeliat kamu Pas sekarang Udah punya mobil Gak mungkin Saya aja nih Lebih kaya dari kamu Tim Saya gak bawa mobil Jadi gini Roy Saya bisa kayak gini Sambil tinggak-tingguk Mang Takut ada yang denger gitu kan Tinggak-tingguk Nah suasana sepi Suasana sepi Ngomong Roy Ini jasa jalur pesugihan Sambil bisik-bisik kecil Saya sedikit ragu Karena Awalnya saya gak terlalu percaya Hal-hal kayak gitu Mang Kok dia mau jujur ya Iya makanya Saya bingung Ya mungkin dulu Karena gak rasa deket Deket Terus saya juga Apa ya Kalau ngasih dia tuh Bro-bro-broan Mang Ya intinya Saya ngertilah dia Waktu itu kan masih Tukang beca gitu Saya kasih makanan minuman Ya saya ngertilah dia tuh Bener-bener Dia ingatlah mungkin Jasa saya dulu gitu Saya apa aja kasih Dia ngomong gitu Saya masih heroin Waktu itu Mang Gak-gak Kita ituin apa Gak masukin hatilah Masih gak Percayalah Ngobrol lama Si Ratim itu Ditelepon sama Istrinya suruh pulang Jebetan belanja itu Beras katanya Kan nyetok berasnya kan Sampai tiga karung Jadi di pasar itu Cuma beli beras aja Mang Tiga karung sepulang Pamit Saya Anehnya setelah pulang Si Ratim pulang itu Saya muter otak Mang Iya ya Masa kayak gini terus Nah Sorenya Setelah Bantuin temen di pasar Awal datang Nah saya langsung ngomong Si Awal Ul Kamu beneran Ul Tadi pagi tuh ngomong Si Ratim sukses Kok kan Kamu tau sendiri sekarang kan Jadi gimana Ul Ya terserah kamu Lanjut enggak nih Kalau lanjut enggak tahu tempatnya Ul Iya ya Jadi segini aja Besok atau nanti malam Ke rumah Ratim Enggak tahu alamatnya Yang singkat cerita Besok paginya itu Main ke rumah Ratim Mang Naik motornya Awal Karena saya udah gak punya motor Mang Nah Pagi sekitar setengah tujuh tuh Ke rumah Ratim Kebetulan Ratim ada di rumah Mang Baru beres mandilah Masih pakai anduk Mang Wah ada roi sama Ayu Apa ada roi sama Awal Katanya Ntar dulu Saya kan baju Ada baju Setelah bereskan di baju Setelah tim Temuin kita berdua Di teras tuh Di kursi-kursi teras itu ngobrol Si Awal ngomong Tim To the point aja lah Tempatnya dimana Kalau ngobrol itu Ul Mending di kamar aja Takutnya ada yang denger Nah kita bertiga tuh Ke kamarnya Ratim Waktu itu Nah tutup rapat Jadi kan suara kan gak kedenger keluar Mang Ngobrol Dikasih tau alamatnya Daerah Cilacap Cuman nama pesugihannya Anak Rorokidul Dikasih patokannya Disitu ada Orang jualan Semacam kelontongan Itu bapak-bapak itu Tahu alamatnya Nanti kamu nanya aja Setelah turun dari terminal Cilacap Nanya sama bapak-bapak itu Pokoknya orangnya Nanti tak kasih tau deh Fotonya lah Orang bapak-bapak itu Dia yang tau tempatnya Singkat cerita Saya pamit sama Awal Dari rumah Ratim Pulang lagi Kita tuh bahas Mang Awal sama saya tuh bahas Masalah ongkos Mas kesananya kan Minjem lagi saya Mang Terlihat utang Jadi banyak banget Percabang utang saya tuh Mang Pengen ngomong ke orang tua Pasti saya bener-bener dimarahin Mang Saya gak dajarin utang lah dulu Mang Nama orang tua tuh Bener-bener anti Baleng anti Mang Saya utang tuh Intinya gak ada turunan lah Utang tuh Mang Bener-bener dijaga lah Sepepet apapun Jangan sampai utang Katanya gitu Nanti kebiasaan Kata ibu saya tuh gitu Jadi nanti Kalau kamu gak bisa bayar utang Nanti kamu ditagi di akhirat Saya denger Apa inget lah Kata-kata ibu saya Waktu itu kecil tuh Mang Bener-bener inget banget Sampai suatu ketika Saya utang lagi Mang Sama temen Utangnya 2 juta setengah Tapi temen saya tuh Waktu itu Minta Kasih bunga 2 setengah tuh Nanti dikasihnya Dibayarnya 3 setengah Ya karena saya Kepepet buat Longkos ke Cilacap kan Mang Ya Saya ambil Padahal resiko Nanti bayarnya resiko berdua Mang Kan setelah Sukses nanti Saya berkasih 5 juta Juga gak masalah Kan lebih banyak Nah Singkat cerita Saya sama Awul Sudah Pripet banget Sudah rapih Perangkat Mang Ke terminal Cilacap Perjalanan Kurang lebih 3 jam Naik bus Nyampe Di terminal Cilacap Saya turun Awalnya bingung Mang Singak-singguk Ya karena nyari Orang jualan yang kelontong itu Kata si Ratim kan Patokannya Nanya sama orang Yang jualan kelontong Ada fotonya sih Mang Cuman saya Nyari-nyari gak mau nanya Mang Takutnya kan Kebongkar Jadi Saya sambil nyari Israat dulu ke warung Sambil nyari Nah Sekitaran Setengah jam Ketemu sama Bapak-bapak yang Jualan warung itu Mang Nah Saya sama Awul duduk Mesun kopi Terus saya Lambain tangan Ke bapak itu Pak Bapak Kenar Ratim gak? Ratim rebus Ya Apa Kayak mikir Matanya ke atas tuh Oh Ya 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 udah mas Jangan dilanjutin Ngobrolnya katanya Saya tahu Maksudnya mas apa Nah Dia langsung Ngasih buku Kayak peta ini Mang Maksudnya Untuk Masuk ke Alamat itu tuh Mang Ngeri kasih peta Petanya Namanya orang tua Nulisnya gak jelas Mang Saya sama Awul Wul bisa bercanggul Ya Awalnya Ngakak Mang Aduh Gimana Roy Nah saya nanya lagi Mang Tolonglah Nulisnya yang bener Itu udah bener mas Katanya Kalau gak mau ya gak apa-apa Kayak Sambil emosi tuh Mang Ya saya terima Saya bayar kopinya Saya jalan lagi sama Awul Mang Sambil Ngikutin Peta itu Mang Ya Bingung padahal sih Tapi Ada gambar lautnya gitu Mang Ada gambar laut Sama pohon-pohon Cuman ada 6 Nah terus Di bawahnya tuh ada batu Lancip gitu Mang Nah Saya naik Angkot Mang Waktu itu Angkot Sekitar 20 menit sih Mang Gak terlalu lama Nyampe di bibir pantai Saya istirahat dulu sama Awul Mang Duduk di pinggir pantai tuh Ya gak terlalu lama sih Sepi lah gitu Ya sepi juga gak Gak sepi banget Cuman ada 7 apa 8 orang lah Yang mainan di pantai tuh Mang Nah sambil Ngerokok Pas ngeliat kiri tuh Mang Banyak pohon Mang Jadi pohon tuh Cuman ada 6 Dari kita dari kejauhan tuh Keliatan 6 Mang Nah disampingnya ada Patu Mang Patunya lancip Saya ngeliat ke gambar Ul Sama Ul Ya Roy Bener Roy Yuk Gak usah lama-lama Nanti dulu lah Sirat dulu Nah terus ada burung Mang Burung itu Dari belakang saya tuh Jalan Perangkat Terbang Nyenggol pundak saya Mang Nyenggol pundak Nah terus dia tuh Terbangnya Terbang Terbang Diem Mang Disitu kebak-kebak aja Nggak jalan Mang Nah Saya pikir kan Hal biasa Mang Nah saya berdiri Pengen samperin Dia terbang Pelan lagi Nah Saya sama Ul Jalan lagi Dia jalan lagi Saya berhenti dia berhenti Kayak dikasih jalan itu Mang Sama burung itu Mang Nah saya ikutin dari belakang Dia semangin cepat Ul coba berhenti Ul Berhenti dia berhenti Burung apa itu? Burung gagak Burung gagak Gede Nah pas itu dia masuk Ke pohon itu tuh Semasuk Padahal tuh Pohon tuh yang gede tuh 6 Sama yang kecil-kecil Cuma ya berapa biji lah Nah pas masuk Kayak di tengah-tengah gue Mang Maksudnya di tengah-tengah Putar rimba gitu Mang Di luar nggak kelihatan Mang Suasana kayak malam gitu Gelap Ya sebenernya kita berdua ada takut Mang Cuman Di pikiran saya Ratim Patokannya Ratim Ratim bisa Masa saya nggak bisa Apa sih Maksudnya Caranya gitu Nah udah Jalan terus Nggak tau Pokoknya kehilangan jejak waktu itu Nggak tau arah kemana Dari jauh tuh Kelihatan ada api unggun Api unggun kecil Cuman kayak dilemparin kayak batu Jadi Apinya menjalar gitu Muncrat lagi Nah disitu Ada bapak-bapak Ya udah tua Udah sepulah Udah tua banget Bapak-bapak itu Sambil Ituin kayu lagi Tapi nggak masak Ya gitu Duduk aja Duduk santai Nambahin kayu lagi Kayak kedinginan gitu Kita samberin sama Aul Ya gini Gini aja sih Kakak-kakak itu Gini Jadi kita kan sama Aul kan Kayaknya disuruh Nunggu lah gitu Nah setelah itu Apinya udah mulai kecil Nggak dipadamin Cuman kecil Kayak lilin gitu Gini Nggak ngomong Nah setelah saya duduk sama Aul Ngomongnya kayak Terpatah-patah Kayak gini Jadi Sampean pengen suge Iya Mbak Gini Tak kasih Ngerti caranya Ini Jadi Si Akak itu kurang lebihnya gini Kalau bahasin Indonesia Mang Kalau kamu bisa ngelewatin 7 hari 7 malam disini Dengan tantangan yang ada disini Jaminan 1000% kamu akan kaya Kaya teman kamu Dalam hati kok Tau ya gitu Ya mungkin dia sakti memang ya Nah Saratnya apa Kata Aul gitu Ya bener Ya Mbak Saratnya apa Mbak Malam pertama Sampai malam ketujuh Kamu harus kuat Disini Setelah 7 hari itu Kamu sukses Bisa melewatin semua Nanti ada salah Satu Pengikut kami disini Yang ikut sama kamu Untuk Jalur uang itu Buat kamu Nah Siap Ya kita berdua semua Takut Cuman Kan berdua Mang Jadi rasa takutnya kalah gitu Karena berdua gitu Nah Udah gak lama kemudian tuh Aki-aki Berangkat aja Gak ngomong Nanti dulu ya Atau gimana Gak berdiri terus Jalan Pakai kayu dong Tik luk Tik luk Nah Sekitar satu jam itu Gak terjadi apa-apa Mang Setelah Satu jam Pertama Itu yang paling mengerikan Mang Dari pohon pisang itu Mang Keluar rambut Mang Rambutnya Kayak ketiup angin Ketiup angin Glebar 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 gitu Pokoknya Saya sama Jelas melihat Rambut itu Keluar dari pohon pisang Keluar Kayak Kena angin Terus gak lama kemudian Kepala Kepala belakang dulu Kayak gitu tuh Pas gitu dari belakang tuh Nengoknya kesana Pas berbalik Mang Wah Kaget Mukanya berdarah semua Matanya hampir copot satu Mang Yang sebelah kanan tuh Wah serentak Mang Karena seumur-umur Saya baru ngeliat Hal kayak gitu Mang Wah terbirit-birit Mang Gak kuat Baru malam pertama tuh Saya sama Wah nyari jalan keluar Gak ketemu Wah sampai Gak tau gak jelas Pas pertengahan perjalanan Ada si Burung yang tadi Saya masuk ke sini Mang Burung itu nabrak saya lagi Mang Di tengah tuh Wah jalan lari Saya ikutin Mang Sampai akhirnya Di hutan itu keluar Just Jatuh semua Di bibir pantai Mang Aneh Bener-bener aneh Tapi bener-bener nyata Mang Pas Keluar dari Pohon-pohon itu Mang Bener-bener transparan Mang Kelihatan Orang disana ya Kelihatan Kan pohon cuman kan Jarak-jaraknya kan jauh Mang Kelihatan Bener-bener Wah Saya sama Ul Gak kuatnya gitu Ul gimana ini Takut Roy Saya seumur-umur Barang liat kayak gitu Ya sama Ul Jadi Beratem argumen Mang Waktu itu Terus gimana ini Masa sia-sia Udah kesini Ya lo nyasap gak Takut Ul Ya saya juga Padahal baru Satu ya Ul Apalagi seminggu Kata saya gitu Iya ya Roy Gimana jadi Udah lah Pulang aja lah Gagal Mang Waktu itu Ya pokoknya Istirahat dulu Minum Minum es Terus pulang lagi Ke brebes Mang Gagal Itu udah satu malam disitu Baru satu malam Harusnya tujuh malam Tujuh hari tujuh malam Pokoknya nanti Kata si kakak-kakak itu Pokoknya Ada aja Si pocong lah Apa itu Berkeliaran Mang Jadi kita ya Sebenernya harus diem aja Gitu gak usah takut Cuman yang Real banget Di depan mata Pas nengok Muka berdarah semua Matanya hampir sempat satu Baru satu Mang Baru ngeliat kepalanya doang Udah Gak kuat Mang Bener-bener Nah singkat cerita Pulang ke brebes Saya Kayak meriang Jadi gak langsung ke pasar Sampai brebes Ke terminal Saya pisah Sama ol tuh Saya ngomong Sama ol Kayaknya saya Kurang enak badan Kayak saya langsung pulang Rumah aja ya Yaudah gak apa-apa Roy Saya juga langsung pulang ya Nah pas bisa Sekitar Setengah lapan malam Mang Tumben Warung Nasi Padang Orang tua itu Tutup Ya saya juga gak tau Mungkin capek atau apa Gak tau Ya istirahat lah mungkin lah Nah depan rumah itu Ada mobil Mang Depan rumah saya itu Mang Ada tamu gitu Saya ketuk pintu Bener Mang Ada tamu Mang Ibu Ibu-ibu sama bapak-bapak Sama anak perempuan Mang Saya gak tau awalnya itu Mang Bakal jadi jodoh saya Mang Nah saya masuk Langsung masuk aja ke kamar Mang Ibu saya nyamperin Ketuk pintu Roy Temuin dulu tamunya Gak sopan Kalau langsung masuk kamar Ya Bu Ada saya gitu Saya cuci muka Kedua baju Saya temuin tamunya Salam-salam-salam Ya ngobrol-ngobrol Terus Bapak saya tuh ngomong ke saya Mang Roy Ini kebaikan kamu Biar kamu tuh bisa tanggung jawab Kamu tuh Sudah tidak muda lagi Bapak ibu ini sudah capek Bener-bener udah capek Bapak sengaja Ngenalin Nih namanya Rati Kamu ngobrol Bapak sengaja kenalin kamu ke Rati Bapaknya Rati ini Temen sekolah bapak waktu di Padang Dia juga kesini Pindah ke Jawa Tengah Tapi bukan di Brebes Di daerah Tegal Kota Ketemu disitu Kita rencanain Perjodohan ini Terserah kamu Kalau kamu gak mau Ya bapak udah capek Karena kamu Hidupnya kayak gitu terus Ya saya sih jawabnya Dengan santai Mang Ya jalanin aja dulu lah Kayak gitu Kamu jawabnya Sopan Roy Jangan kayak gitu Ya maaf Nah singkat cerita Tukaran kontak Telepon Mang Hampir setiap malam ngobrol Jadi saya Waktu ke pasar itu Sudah berkurang Mang Ya mungkin karena pandangan pertama Ya awalnya sih dijodohin Mang Cuman Ada perbedaan gitu Kehidupan saya itu Mang Ya ke pasar sih Kita tetep ke pasar Cuman gak sering Setiap hari kayak kemarin-kemarin Mang Sudah mulai berkurang Bener-bener udah Berkurang lah gitu Ya mungkin hikmah dari Saya pengen ngelakuin itu Mang Yang ke silatap itu mungkin Nah akhirnya singkat cerita Ibu saya ngomong Kamu udah siap belum Roy Siap apa Bu Nikah Ya kalau hubungan saya sama Ratih sih Sudah bener-bener deket Bu Yaudah Kalau kamu udah mantep Nanti ibu sama bapak Nentuin tanggal buat kamu Biar kamu tuh nikah Bener-bener ya Hidup itu di jalan kamu itu Gak kayak dulu lagi Ya Bu Bapak ngomong ke saya Roy Bapak Janji Nikahin kamu Setelah nikah Bapak beliin rumah buat kamu Walaupun kecil sederhana buat kamu Nanti bapak juga Beliin lah Pak Buat kamu Nerusin usaha bapak Karena dari leluhur nenek moyang kamu itu Turun-temurun wasiatnya cuma rumah makan Harapan bapak tuh cuma kamu Roy Satu-satunya Kamu harus bener-bener Ngejaga Rumah makan ini Nerusin lah gitu Mang Kamu harus punya tanggung jawab Kamu tuh udah dewasa Jangan yang main-main judi kayak gitu Kayak yang kamu lakuin dulu Serentak itu pikiran saya bener-bener Berubah Mang Bapak ngomong kayak gitu Cuma sambil nyetasin air mata Mang Bener-bener saya Masuk ke hati Mang Singkat cerita Sudah nikah Saya juga udah janji sama diri sendiri Saya sama Ratih Udah jadi Udah nikah nih Mang ya Sebulan setelah nikah tuh Saya udah lempatin rumah yang dibelikan sama bapak saya Mang Nah saya ngomong sama bapak Pak Mulai sekarang Saya janji Selama saya sudah punya keluarga Tidak akan lagi ngerepotin ibu bapak Pengen punya tanggung jawab sendiri Bener-bener pengen ngerasain tanggung jawab Seorang lelaki lah Nah singkat cerita Rumah makan itu Cuma berdua Mang Saya sama istri Sama si Ratih kan istri saya Ya keteteran Mang Namanya berdua Pas Ratih lagi cuci piring Saya lagi ngelayanin Orang itu pengen minta es Pokoknya keteteran Saya nelpon orang tua kan malamnya Tukar piran Pak Ada orang gak sih Pak ya Kalau buat nemenin saya jualan Orang kepercayaan bapak lah Kalau saya nyari sendiri takutnya salah orang Yaudah nanti besok bapak bawain Singkat cerita Bapak-bapak doang Namanya Pak Tarno Datang ke rumah makan saya Assalamualaikum Saya apa pak Saya Pak Tarno Ada apa pak Saya disuruh bapak kamu Buat manduin disini Oh ya pak sini masuk pak Nah ngobrol-ngobrol Besoknya mulai kerja Saya berdua sama si Pak Tarno Ngelayanin Kadang saya ngelayanin Pak Tarno nya bikin es Ngelayanin yang lainnya Isi saya yang cuci piring Di dapur Bertiga Ya awal-awal tuh berjalannya lancar lah Lumayan lah Gak terlalu lama memang Pas kebetulan Mulai Tiga bulan terakhir tuh sepi Sepi Saya bingung Ya saya buat belanjanya Kurang tekor Saya utang rentenir Awal-awalnya lancar Lancar Sampai saya bener-bener Sampai puluhan juta utang Saya gak tau gimana lagi Lagi terus setiap hari tuh Lagi terus Saya lagi ngelamun tuh Saya sengaja tutup Kalau minggu tuh Waktu itu bener-bener capek Wari minggu itu Saya istirahat Pak Tarno tuh Nyamperin saya Mas Sabar Namanya orang jualan itu Emang kayak gini Dimana-mana juga Gak mulus Kata Pak Tarno Ya cuman pak Istri saya kan lagi hamil pak Ya terus gimana lagi mas Ya memang usaha tuh kayak gini Nah singkat cerita Panjang lebar Ngobrol sama Pak Tarno Tiba-tiba tuh Pak Tarno tuh Ya banyak cerita sih Tentang masalah pesugihan Cuman Pepesan kosong padahal ngobrolan itu Cuman letusin sambil ketawa itu Mas Gimana kalau pesugihan aja Sambil ketawa Ya saya kan Apa sih ya Gak keberan disitu Karena mikir Anak saya Istri saya tuh lagi hamil besar Hitungan hari lagi mau lahiran Mas inget kata-kata si Pak Tarno itu Besok saya ngomong lagi ke Pak Tarno Pak Kalau bapak tuh asli mana Saya tuh mas Aslinya Dawa Timur Orang Malang Nah disana tuh Tanya pesugihan Kalau mas mau Gimana Saya tahu tempatnya mas Saya minat Pak Cuman nunggu Anak saya lahir dulu Nah singkat cerita Anak saya lahir Lelaki Mang Cowok ya Lahir Padahal Roy Roy itu Sebenarnya nama anak saya Mang Nah anak saya namanya Roy Anak pertama Jadi rumah makan itu Saya tutup dulu Mang Maksudnya Saya pengen melihat perkembangan anak lah Selama sebulan atau dua bulan Sambil cari-cari Cara untuk Bangkit lagi lah Nah Cuman saya tertarik yang Pak Tarno nawarin pesugihan itu Mang Di daerah Malang Gunung Kawi Mang Nah singkat cerita Anak saya udah Hampir udah empat bulan Usia empat bulan Saya jalan nih Perjalan ke Ke Malang Mang Sama Pak Tarno Nah pas nyampe di Gunung Kawi Saya sama Pak Tarno Ditemuin Ke Juru Kunci Mang Juru Kunci itu Udah tau Sama Pak Tarno tuh Ya karena mungkin Kata Pak Tarno sih Juru Kunci nya dulu Waktu kecilnya temen deket Jadi kan Masuk ke situnya Lumayan gampang Mang Nah cuman tetep Saratnya itu Saya tanggung sendiri Mang Pasugihan nya namanya Centong pendil Jadi itu bener-bener Buat pesugihan Penglaris dagangan Cuman ada tumbalnya Mang Nah cuman Mikir saya tuh Tumbal itu Bukan yang Harus anak saya Mang Awalnya Saya kirain Barang apalah Misalkan minta apa Ya mungkin saya beliin Nah awalnya gitu Saya kira gitu Nah pas baru pertama Ketemu si Kunchen Saya dikasih tau Semua persaratannya Mang Maharnya itu Sekitar 15 juta Mang Kata si Kunchen itu Mas yakin gak Ikut Persugihan ini Ada resiko Sebab dan Akibatnya Saya mikirnya kan Bukan anak saya Mang Jadi mikirnya Saya siap Demi Ekonomi saya stabil Mang Yaudah Mas siapin Pendil Mang Pendil yang Ujungnya lancip Ini yang gede tuh Mang Kendi Nah di ujungnya Ada telur asin Mang Itu Terus kembang Tujuh rupa Terus ada Kopi pahit Kopi manis Teh Ya ada tujuh makanan Minuman lah Mang Ya saya Nyuruh Pak Tarno Pak Punten persaratannya Minta dibeliin dulu Dipenuhin semua Kebutuhan buat Persugihan ini Ritual Nah Pak Tarno Mau Pak Beli segala sesuatu Itunya tuh Singkat cerita Udah dibeli semua Udah kekumpul Ritual malam itu Sama Ditemenin sama si Kunchen itu Mang Mas Sebelum Lanjut ini Mas ini tujuannya kan Buat melarisin dagangannya Mas Stabil Ada syarat satu lagi Mas Ini Benduknya jarum Mang Jadi jarum itu Harus dimasukin ke bibir saya Mang Jadi kayak susuk lah Semacam susuk Mang Jadi dimasukin dari atas Ke bawah Mang Jadi dari bibir tuh Masuk Sakit banget Mang Sakit banget Sampai darah tuh netes Joss Nah Tujuannya itu Biar kamu tuh Ucapannya manis Ke orang-orang beli Yang intinya konsumen lah Saya terima aja Mang Yang penting Saya benar-benar sukses Nah singkat cerita Si Kunchen itu ngomong Mas Ini Ada Bakal nanti ada sosok Ikut ke emas Tapi Sarat laginya ada lagi mas Ini yang nyetir itu Cuman saya yang bisa Kalau emas Gak bakal bisa Jadi semacam Dia itu Harus didalangin sama saya Ini cuman Satu-satunya Saya yang bisa Jadi gimana Pak Ya Masnya benar-benar harus Bawa saya ke tempatnya emas Maksudnya Ya saya tuh Harus Di rumah emas tuh Harus dampingin emas Terus disitu Karena si sosok itu Benduknya pocong Benduknya pocong itu Kalau gak disetirin sama saya Kata Kunchen itu Gak bakal bisa gerak Maksudnya tujuannya kemana-kemana Gak bakal bisa digerak Yaudah gini aja Pak Kalau emang itu syaratnya Bapak ikut sama saya Nanti segala kebutuhan Bapak Saya penuhin Makan segala macem Yakin gak Mas? Yakin Pak? Saya sanggup Kita gituin kan Ya saya sanggupin aja lah Singkat cerita Saya Pak Tarno Sama si Bapak Kunchen itu Mata saya tuh dibuka Mas Apa sih bahasanya Langsung terlihat Sosok itu di mata saya Mas Emang Benduknya pocong Jadi Si dari bibir pocong itu Netes terus Air liur tuh Netes terus Itu Mas katanya Kata si Bapak Kunchen Air liur itu Buat Makanan Mas itu Bener-bener lejat Kalau saya gak ikut Gak bisa Mas arahin Yaudah gimana syaratnya Mas Saya terima Yakin Perjanjian ini Bener-bener Udah Bener-bener ada perjanjiannya Mas Katanya Bener-bener udah jadi satu Gak bisa dilepas Nah singkat cerita Saya bertiga tuh Saya Pak Tarno Sama si Pak Kunchen itu Pulang ke rumah saya Mang Nah malam pertama itu Saya mendadak Nyari kontrakan Mang Untuk sementara buat Si Juru Kunchen itu Mang Nah segala kebutuhan Juru Kunchen itu Saya penuhin Mang Saya penuhin semua Ya sebut aja lah Nama Pak Kunchen itu Pak Kusumo Mang Pokoknya Kebutuhan makan Apa segala macam itu Saya penuhin Mang Pak Kusumo itu Mang Nah Setiap malam Jumat Pak Kusumo itu Wajib Harus disandingin Kembang Sama kemenyan Ya itu kan Mikirnya hal sepele lah Bisa kan Mang Nah 7 bulan pertama tuh Mang Bener-bener Apa ya Usaha saya tuh Stabil Mang Saya bener-bener Ya pokoknya stabil lah Saya sampai sempat mikir Pengen bikin cabang Mang Omset Waktu itu 90 juta lah Sebulan Mang Ya bagi saya yang bener-bener Graftis banget gitu Bener-bener Nah singkat cerita Pak Kusumo Semenjak ikut saya Jaga Si Itu Makhluk itu Mang Nagi janji Mang Suatu saat malam Malam Jumat Minta dibawain kembang Seperti biasa Mang Kembang sama kemenyan Pak Kusumo Langsung do the point Ngomong ke saya Mang Mas Sini sudah waktunya Mas kasih janjinya Janjinya apa Tumbal Tumbalnya apa Ya pokoknya Mas jangan kaget Cuman ngomong kayak gitu Mang Saya mikirnya kan Tumbal Pengen beliin kambing lah Hidup gitu Kambing hidup apa Gak mikir Gak pokoknya pikiran saya Kirain itu Eh taunya Mang Suatu malam Anak saya panas Mang Panasnya bener-bener panas Istri saya bangunin saya Ya 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 Si Roy panas banget Katanya Panasnya bener-bener Saya nempel aja nih Mang Gitu kayak Panas banget Mang Saya langsung bawa ke dokter Mang Saya bawa ke dokter Dokter itu bingung Panasnya bener-bener aneh Gak seperti anak sakit Biasanya Mang Dipake impus Pokoknya dikasih oksigen Segala macem lah Saya sama istri saya tuh Sedih Mang Pokoknya Istri saya sih Nangis-nangis terus Mang Sampai detak Garis itu Mang Yang garis kayak gitu Sampai lurus Mang Terus bunyi Saya udah Bener-bener kayak pingsan Mang Anak saya tuh Harapannya gak ada Mang Kalau udah lurus tuh Nah korden ditutup sama dokter Dokter keluar dengan wajah lesu Mang Katanya maaf Anak bapak gak bisa sama Saya nangis Mang Bener-bener sedih banget Istri saya pingsan Saya juga drop Mang Drop banget Jangan cedep Nelfon bapak Ngabarin Bapak cucu bapak itu Meninggal rumah sakit Mereka juga panik Mang Langsung ke dadeng Ke rumah sakit Mang Ya pokoknya Pada bener-bener Belah sunggawa lah Bergemuruh Nangis semua Mang Lihat anak saya meninggal Duh Mang Sekitar satu jam Kita tuh Pulang Ke rumah Di rumah Ya di rumah juga suasana Bener-bener Baru semua Tiga cerita Baginya pemakaman Mang Harusnya kan kalau Anak masih sehari tahun itu Meninggalnya Digotong sama orang tuanya Emang ya Cuman saya gak tega Mang Gak kuat Mang Jadi yang ngotong itu Bapak saya Mang Nganter ke Makam itu Mang Bapak juga Setelah Nganter ke makam itu Ngomong pulang ke rumahnya tuh Berat banget nih Cus saya Nanggung beban apa sih Roy Kata si bapak saya Ya saya diem aja Saya gak mau cerita Kalau saya tuh Ngakuin pesugihan Mang Nah singkat cerita Saya udah Menuhin Persyaratan Pesugihan itu Saya ngomong lagi ke Pak Kusumo itu Ya gunjani saya Pak Tumbalnya kan Anak saya udah nih Udah saya udah Ngasih tumbal Kedepannya gak ada tumbal lagi kan Lihat aja nanti Nah saya masih Bener-bener berpikir Jangan sampai terjadi lagi gitu Mikirnya kan Saya udah nyerahin anak saya Mang Anak cowok satu-satunya Setelah saya ngomong ke Pak Kusumo itu Saya pulang lagi ke rumah makan saya Bener-bener melesat Mang Setelah anak saya meninggal Lu Mang Saya bikin cabang lagi Mang Daerah brebes tuh Mang Ada empat cabang malah Mang Ketanggungan Gula kambah Loh sari Sama kersana Mang Terus Istri saya hamil lagi Mang Udah dikasih anak kedua lah gitu kan Ya berharap sih Jangan jari-jumpa lagi Mang Awalnya gitu Mang Sudah tahun berapa itu Tahun keberapa maksudnya Bisa punya anak lagi Oh setelah dua tahun Saya bener-bener sukses Mang Oh baru punya anak lagi Baru punya anak lagi Setelah dua tahun Anak saya yang pertama meninggal Mang Si Roy itu Mang Istri ngisi lagi ya Ngisi lagi Singkat cerita Singkat cerita Omset saya yang dari Empat cabang itu Mang Bapak pengen apa Kerbo atau kambing Saya belikin Mau berapapun Sepuluh hewan Kerbo atau kambing Saya beliin Jangan anak saya Cukup satu Gak bisa Kini yang kaya kamu Harus dari darah legang kamu Ya saya drop Mang Masih harus melepas anak yang saya kedua Mang Nah pada akhirnya Meninggal Yang kedua anak saya itu meninggalnya Setelah lahiran Mang Setelah lahiran Berapa jam kemudian itu meninggal Mang Anak saya yang kedua itu Mang Seperti sudah ditunggu ya Iya seperti sudah ditunggu sama makhluk itu Mang Waktu yang anak pertama meninggal Istri tau gak kalau itu korban Gak tau Mang Oh belum tau Belum Pas taunya pas istri saya tuh Udah sekarat Mang Saya bener-bener minta maaf sama istri saya tuh Mang Sehingga cerita kan Gantung bulan 3 bulan Setelah anak yang kedua saya meninggal Istri saya Jatuh sakit parah Mang Badan tuh abis semua Mang Sudah kurus semua Saya nangis Mang Sambil maksudnya Saya cerita itu tuh Saya tuh ngelakuin kayak gini Kesugihan Anak dua meninggal tuh gara-gara saya Mang Maafin saya Mang Tumbal Saya ngelakuin ini Tumbal anak itu Gara-gara saya Mang Istri saya walaupun kondisian itu Sampai nangis Mang Saya sayang banget sama istri saya Mang Saya gak Terjadi ketiga kalinya orang yang saya sayang Meninggal juga Berarti baru tau di hari itu ya Mbak hari itu Mang Sebelumnya ke satu dan kedua dia gak tau Gak tau Tapi kan ada keberadaan Abah Kusumo itu Gak tau Kan Pak Kusumo Setainya di kontrakan itu Jadi ngerahinya dari kontrakan itu Mang Ya istri saya sediem aja di rumah Tetap saya rawat lah gitu Mang Walaupun saya sibuk dagang Berapa bulan kemudian Itu hari apes saya Mang Ada delapan konsumen Mang Mampir ke rumah makan saya Masing-masing orang itu Minta makannya beda-beda Mang Ada rendang Ada cincang Ada kikil Ayam goreng Pokoknya masing-masing delapan orang itu beda-beda menu Cuman ada satu orang yang gak mesen makanan Mang Nah saya heran disitu Saya ngeliatin tuh Kayak Nengok ke kanan ke kiri Kayak tuh tau Mang Orang itu tuh Mang Kayak tau kalau Saya tuh ngelakuin pesugian Mang Nah terus Dari delapan orang itu Ada dua orang yang Nanya ke Anak buah saya Mas katanya ada rokok enggak Oh disini gak nyedirin rokok pak Katanya Kalau rokok di warung sebelah aja Di orang dua orang untuk keluar Terus balik lagi Makanan udah kami siapin kan Orang dua itu nanya Tik Gak tau namanya siapa dipanggil sama orang dua itu Tik 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 lah Tik Kok kamu gak mesen makan Enggak masih kenyang Katanya gitu Nah Setelah Dicicipin Makan itu Asem Mang Si sambal itu asem Terus nasi yang dulu Tadinya pulen Jadinya lembek Lembek pokoknya kayak basi gitu Mang Ayang tadinya yang bener-bener Ya enak gitu Yang Yang gurih gitu Semuanya basi Sampai Dicicipin Komplen Mang Pak pak Ini kok asem Nah kata si Konsumen itu Asem gimana Dicicipin Enggak Tapi kata dia si asem Nah yang satu lagi Kok cincangnya basi Tuh Melulur gitu Tanya Pokoknya semuanya komplen Nah saya kan Pas denger itu Saya ke Kusumo pak Kusumo itu Pak Itu kenapa Saya tahu mas Yang diam itu Dia juga orang pintar juga Tapi ngelebihin saya Tapi mas Jangan heran ya Pocong itu Makanya kalah Tapi nanti Bisa diganti Sama saya Kata si pak kuncen Saya balik lagi Komplen Masih rebut Komplen itu Terus pulang Dua hari kemudian Pak kusumo itu Sesak nafas Di kontrakan Kebetulan saya datang Ke kontrakan itu Melihat pak kusumo itu Sesak nafas Sesak nafas Tiba-tiba tuh Diam Diam Meninggal Setelah Berapa lama kemudian Perjanjian itu Saya masih ingat Karena susuk Sama perjanjian itu Sayang lepasnya Harus balik ke Malang Ke Gunung Kawi itu Ini mayatnya Pak kusumo Gimana Ceritanya Di Antar ke Malang Ke keluarganya Di antar ambulan Gak ada yang komplen Gak ada Ya karena dia Sejarahnya udah punya Sesak nafas Jadi gak ada komplen Terus gak ada yang Curiga lah Gitu mang Ya antar ke Rumah Keluarganya Keluarganya lah Gitu Singkat cerita Saya tuh pengen Melepas perjanjian itu Mang Di Gunung Kawi Malang itu Cuman Gak ada jalan Buat melepas itu Jadi dari Omset yang bulunya Sampai ratusan juta Bener-bener Turun ratus Cabang empat itu Tiganya tutup semua Bener-bener Nyari Keuntungan itu Susah banget Karena masih terikat Janji Mang Masih Susuk itu Masih nempel Lebih bersaya Saya muter-muter Gimana caranya Pengen Lepas susuk itu Akhirnya Ketemu Di daerah Cerbon Mang Dua tahun kemudian Saya pindah Mang Ke Cerbon Setelah Apa Kebangkrutan itu Mang Saya izin ke orang dua Pindah kota Ke Cerbon Saya bisa Ngelepas semua itu Di daerah Gunung Jati Mang Ngelepas susuk itu Saya akhirnya Lepas Ya udah Hidup kembali normal Cuman Jauh dari orang dua Dari Segalanya Mang Saya hidup berdua Sama istri saya aja Mang Nah Pas saya pindah Di kota Cerbon Kegiatan saya itu Jadi Ojol Mang Buat Apa Kebutuhan sehari-hari Saya sama istri Mang Jadi belum 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 ada Pikiran usaha lagi Pengen Bikin warung makan Nasibadang lagi Mang Jadi berubah drastis Perputaran hidup saya Mang Berubah drastis Jadi Bapak disitu gak nolong Saya kasih tau ke bapak Maksudnya Pindah tuh Cuman gak kasih tau Saya tuh kerja apa Taunya bapak tuh Nerusin usahanya mereka lah Gitu Cuman saya di Cerbon tuh Gak nerusin Usaha dagang Mang Saya jadi ojol disitu Karena masih trauma Mang Kalau saya Bikin rumah makan itu Anak dua itu Mang Yang jadi tumbal Mang Jadi setelah itu Dilepaskan perjanjian Dengan Gunung Kawi itu Iya Gak ada serangan-serangan Gak ada lagi Alhamdulillah Mang Di daerah Gunung Jati Mang Di makam Gunung Jati Saya dibersihkan Dibersihkan lagi Disucikan lagi Seperti semula Itu prosesnya lama Seminggu Mang Saya seminggu Disitu tuh Gak boleh pulang Terus makan juga Ya Gak boleh nasi Ya pak Kayak semacam Ada tantangannya Mang Minumnya air putih Sama singkong aja Gitu Mang Untuk nyembuhin Bener-bener Ngilangin segala macem Yang dulu pernah janjiin Mang Perjanjian itu Mang Nah yang saya herankan Kok kuncen ini Mau ya menemani Pasien Sampai ke Tempatnya Menunggui gitu Sampai bertahun-tahun Si Pak Kusumo ini Ya yang saya alamin sih Dia harus ikut Mang Karena dia tuh dalangnya Buat ngarahin Si Makhluk itu Mang Berapa Pak Kusumo Dibayar itu Sebulan itu Saya bayar tuh 11 juta Mang 11 juta Itu tuh bersih Mang Itu bertahun-tahun Bertahun-tahun Satu bulan 11 juta Itu bersih Uang bener-bener Uang bersih Pastinya bersih itu Makan beda Pokoknya pagi Siang sore itu Saya kasih makan sendiri Minuman Pokoknya rokok Apa beda Uang itu tetep Utuh bersih 11 juta Bener-bener Apa sih Saya ngalamin Bener-bener Roda kehidupan Berputar itu Bener-bener Saya alamin Nggak minta bantuan Ke Bapak Saya udah janji Dari diri saya Saya tidak apapun Kesulitan saya Saya tidak akan minta Atau bantuan ke orang tua Saya punya tanggung jawab Istri saya Tadi cowok pengennya Kedepannya Nggak ada Tumbal-tumbal lagi Mang Karena saya udah bersih Mang Pengen hidup Si bapak dan ibu Nggak tau ya Nggak tau Mas sore melakukan ini Nggak tau Cuman sekarang kan Alhamdulillah Saya udah Lepas semua itu Demi istri Dan masa depan Yang lebih baik lagi Mang Saya nggak tau Kejadiannya Kalau istri saya itu Ninggalin saya Mang Mungkin saya bisa Untungnya setia ya Setia Mang Demenin saya Sampai sekarang Ya orang tua Tetap dukung saya Mang Apapun itu Sudah mandiri Dia Alhamdulillah gitu Jadi nggak yang Setelah saya kayak gini Orang tua benci Benci enggak Bener-bener Ya orang tua Tetap sayang lah Sama saya Sama menantunya Dia juga Masih sering ketemu Dengan orang tua Kalau sekarang sih Sebulan atau dua bulan Sekali saya ke Berbes Mang Ke orang tua saya Karena sehari-hari kan Saya harus kerja Mang Kenapa Istri Alhamdulillah Sekarang juga lagi Hamil lagi Mang Ya insya Allah Nggak yang kayak Kemarin-kemarin Mang Saya nyesel banget Mang Baik Dari kisah ini Banyak pesan yang bisa Kita Ambil ya Bahwa pesugihan itu Memang Akhirnya Menimbulkan derita Ada sedikit pesan Nggak mungkin untuk Penonton malam mencekam Yang sedang galau Dan ingin melakukan pesugihan Mungkin ada pesan Iya Yang namanya usaha Nggak selalu mulus Mang Sejatuh-jatuhnya kita Jangan sampai berpikiran Untuk melakukan pesugihan Yang pasti akan Menyesel pada akhirnya Mang Apalagi saya sampai Relain Anak Saya Mang Dua-dua Mang Apa Cowok Dua-duanya Mang Meninggal semua Pokoknya jangan sampai lah Ya Pengennya cuman saya lah Udahlah Cukup Jangan ada lagi Pesugihan-pesugihan lainnya Dia nyesel Mang Jadi hanya Kurun waktu Dua tahun Semua ambruk ya Iya Kekayaannya hanya dinikmati Dua tahun Akhirnya Hancur semua Iya Baik Sobat malam mencekam Itulah akhir kisah dari Mas Roy Gimbong Ambil Hikmah dari kisah ini Semoga jangan terjadi Pada kita semua Tetap tingkatkan ketakuan Dan keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Mas Roy Sama-sama Dan kita jumpa di video selanjutnya Siap Akhir kata Mang EI Dan tim undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama Berita terkini Sama-sama Terima kasih.